Halo guys, kembali lagi di channel GoLightTrick, di video kali ini aku akan berbagi tutorial cara bermain game secara online di komputer PC atau laptop kita tanpa harus menginstall aplikasi tersebut. Nah disini saya akan merekomendasikan 5 situs yang bisa teman-teman gunakan untuk bermain game online. Namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Jadi untuk bermain game secara online di komputer PC atau laptop kita caranya sangat mudah. Disini saya akan merekomendasikan 5 situs yang bisa teman-teman kunjungi dan gunakan untuk bermain game secara online. Untuk lebih jelas berikut ini langkah-langkahnya. Pertama silahkan teman-teman buka aplikasi browser di komputer PC atau laptop teman-teman. Disini saya akan menggunakan Google Chrome. Jika teman-teman menggunakan browser yang lain seperti modulo Firefox, Opera Mini atau browser yang lain caranya sama. Jadi silahkan buka aplikasi browser di komputer PC atau laptop teman-teman. Oke disini saya buka aplikasi browser. Kemudian setelah aplikasi browsernya terbuka selanjutnya pada pencarian atau pada address bar silahkan ketikkan situs website gamenya. Nah disini saya akan memberikan 5 situs yang bisa teman-teman gunakan untuk bermain game online. Yang pertama yaitu situs yang pertama adalah place.org. Nah ini adalah situsnya. Jadi silahkan teman-teman ketikkan pada address bar di bagian ini yaitu place.org. Ini adalah situs pertama yang bisa teman-teman gunakan untuk bermain game online. Langsung kita enter. Setelah kita ketikkan situsnya langsung kita enter. Kemudian setelah website place.org yang terbuka selanjutnya kita cari game yang ingin kita mainkan. Yaitu dengan cara scroll ke bawah. Kemudian kita cari game yang akan kita mainkan. Nah disini tersedia ratusan bahkan ribuan game yang bisa teman-teman mainkan. Nah contohnya disini akan saya coba memainkan salah satu game. Nah disini yang pocket racing. Saya klik play untuk memainkan game ini. Kita klik play untuk bermain gamenya. Kita klik. Nah kita scroll ke bawah. Nah kemudian kita tab untuk play. Nah perhatikan sekarang saya sudah berhasil membuka gamenya. Perhatikan bisa teman-teman lihat. Ini dia gamenya. Oke jadi ini adalah situs pertama yang bisa kita gunakan untuk bermain game secara online. Nah game yang ada disini yang tersedia pada website ini tentunya gratis. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk bermain game di situs ini. Kemudian untuk situs kedua untuk bermain game secara online yaitu Pogo.com. Nah ini dia websitenya. Jadi caranya nanti sama seperti website yang pertama. Untuk membuka website ini yaitu ketikan pada address bar yaitu Pogo.com. Nah ini dia tampilan dari websitenya. Jadi di sini juga tersedia ratusan bahkan ribuan game yang bisa teman-teman mainkan. Jadi untuk bermain game pada website Pogo.com caranya juga sama. Yaitu kita klik pada gamenya. Nah contohnya yang ini kita klik. Lalu kita pilih atau klik pada play now. Yang ini kita klik. Lalu kita tunggu proses gamenya. Kemudian kita tunggu hingga gamenya terbuka. Nah jadi itu dia cara untuk bermain game pada website Pogo.com. Yaitu tadi caranya klik pada gamenya. Kemudian selanjutnya klik pada play now. Kemudian situs yang ketiga yaitu agame.com. Nah ini dia situsnya yaitu agame.com. Nah agame.com ini juga memiliki banyak koleksi game. Lalu di bagian atas ini nanti teman-teman bisa memilih kategori-kategori game yang ingin teman-teman mainkan. Nah di sini ada multiplayer, action, adventure, fusel, gear, racing, sport, dan yang lainnya. Nah di sini untuk bermain gamenya caranya sangat mudah. Nah caranya tinggal cari game yang akan dimainkan. Lalu klik contohnya di sini. Kita klik salah satu game. Yang ini kita klik. Lalu kita tunggu sebentar. Kemudian di bagian ini ada panel yang bisa teman-teman gunakan. Di sini ada fitur fullscreen untuk menampilkan secara penuh aplikasi gamenya. Nah setelah terbuka seperti ini, langsung klik play untuk bermain gamenya. Kita klik play. Jadi kita tinggal tunggu proses gamenya dibuka. Kemudian nanti bisa langsung kita mainkan. Seperti memainkan game pada umumnya. Nah itu dia situs yang ketiga. Kemudian untuk situs yang keempat yaitu mousebreaker.com. Jadi pada situs mousebreaker.com teman-teman juga bisa memainkan ratusan bahkan ribuan game yang bisa teman-teman mainkan secara online dan secara gratis. Oke. Nah selanjutnya untuk memainkan tinggal nanti klik lalu silahkan di play. Tunggu prosesnya hingga nantinya website tersebut dibuka. Kemudian untuk situs yang ketiga yaitu crazygames.co.id. Nah ini juga situs website yang saya rekomendasikan untuk teman-teman gunakan untuk bermain game secara online. Untuk memainkannya juga sama tinggal arahkan kursor pada game yang ingin dimainkan. Contohnya ini kita klik lalu selanjutnya kita tunggu hingga gamenya berhasil dibuka. Jadi itu teman-teman 5 situs yang bisa saya rekomendasikan untuk bermain game secara online. Jadi yang pertama tadi adalah play.org, kemudian pogo.com, kemudian selanjutnya ada agame.com, selanjutnya ada mostbreaker.com, dan yang terakhir adalah crazygame. Nah jadi kelima situs ini bisa teman-teman kunjungi untuk bermain game secara gratis, secara online, dan tentunya aplikasi game ini tidak perlu teman-teman download dan install. Yang teman-teman butuhkan adalah koneksi internet. Jadi cukup sekian tutorial yang bisa saya bagikan bagaimana cara bermain game secara online di komputer PC atau laptop kita tanpa harus menginstall aplikasi game tersebut. Jika ada pertanyaan atau kendala pada saat mengikuti tutorial ini, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.